Baru 2 tahun aja jadi balik otak, yang logis aja lah. Itulah pernyataan Presiden Jokowi 5 bulan lalu saat ditanya soal isu duet Prabowo Subiantov dan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat mengunjungi Pusat Perbelanjaan Sarina, Jakarta Pusat, tepatnya pada 4 Mei 2023. Saat itu, Jokowi terkesan menolak mentah-mentah isu Gibran akan melaju menjadi calon RI2 berdampingan dengan Prabowo. Itu aja juga didengerin, pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi balik otak, yang logis aja lah. Namun pernyataan ini berbeda dengan respons Jokowi pada minggu 22 Oktober 2023 pagi. Jokowi justru mendoakan dan merestui putranya yang dikabarkan akan menjadi pacawapres Prabowo. Hal tersebut diungkapkan Jokowi setelah memimpin Apel Hari Santri Nasional 2023 di Tugu Pahlawan, Surabaya. Katanya, perihal tawaran menjadi cawapres merupakan urusan pribadi Gibran. Ia pun menegaskan bahwa dirinya tak ingin mencampuri keputusan anaknya. Ia akan mendukung semuanya demi kebaikan bangsa. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganja, Pak Prabowo, dukung Pak Anies. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Keputusan semuanya karena sudah dewasa. Jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah dibutuskan oleh anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Merestui Pak. Pak pesan untuk Santri memilih pemimpin juga. Bapak cocok nggak Pak? Pak Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhyamin cocok. Pak Ganjar dengan Pak Mabuk cocok. Pak Prabowo juga cocok. Sementara itu, Gibran resmi didapuk menjadi Bacawapres Prabowo pada minggu 22 Oktober malam. Pengumuman ini terjadi usai ketumpar pol di KIM menggelar rapat di Kediaman Prabowo di Jakarta Selatan. Usai resmi diusung, Gibran menyatakan akan mengkoordinasikan hasil rapat tersebut dalam Rapimnas II Partai Golkar dengan Prabowo. Terima kasih telah menonton!